Pemirsa meningkatnya kegemaran masyarakat pada olahraga sepak bola di Kabupaten Sambas telah melahirkan pemain berprestasi tingkat nasional. Salah satunya adalah pemain asal kecamatan Selakau yang diikut sertakan dalam latihan di luar negeri. Merambahnya pembangunan sekolah sepak bola sampai ke pelosok kecamatan di Kabupaten Sambas telah melahirkan pemain berprestasi nasional. Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Sambas Eko Supri Hatino mengatakan dalam pembinaan tersebut PSSI Kabupaten Sambas telah mendatangkan pelatih nasional untuk memberikan pembinaan kepada para pemain. Upaya yang dilakukan tidak sia-sia terbukti kesebelasan sepak bola asal Kabupaten Sambas menjuarai sejumlah turnamen baik tingkat daerah maupun nasional. Salah satu kejuaraan bergengsi Suratin Cup usia 15 tahun 2019 di Sintang keluar sebagai juara favorit satu dan berhak mewakili kalbar di tingkat nasional. Di tingkat nasional berhasil menjadi runner-up juara dua nasional. Eko Supri Hatino mengatakan keberhasilan tersebut tidak cukup sampai di situ karena salah satu pemainnya bernama Roki asal kecamatan Selakau dikesertakan dalam pelatihan tim nasional di luar negeri. Di desa Selakau Tua, kecamatan Selakau Timur yang terpilih menjadi salah satu tim Garuda Select untuk dapat berlatih di negara Inggris selama 6 bulan kemarin. Sukses prestasi yang cukup membanggakan adalah diraihnya juara satu dalam cabang olahraga sepak bola pada Porprov ke-13 Provinsi Kalbar di Pontianak setelah 52 tahun. Meski dalam kejuaraan Suratin Cup usia 17 di lapangan Manahan Solo tahun 2019 dan 2021 belum bisa berbuat banyak, tapi sudah ada peningkatan prestasi dari sebelumnya. Eko berharap peran semua pihak termasuk pengusaha dan BUMN di daerah ini sangat membantu dalam mengembangkan prestasi sepak bola Kabupaten Sambas ke depan.